Intro Ya kemarin kita sudah selesai dengan kitab Nehemia dan hari ini kita masuk di kitab yang baru yaitu Esther ya Kita masuk di kitab Esther hari ini ya dan kita mau belajar sama-sama ya Dari kitab Esther ini, ini seperti kisah drama saudara ya di kitab Esther ini kita akan belajar tentang Tentang kekuasaan, tentang percintaan, tentang ya trik-trik ya orang jahat yang ingin menjatuhkan Bahkan kita juga dapat melihat dari kisah ini pembelaan Tuhan bagaimana akhirnya orang benar itu akan dibela oleh Tuhan Jadi kitab Esther ini cukup menarik ya di dalam sejarah dan latar belakang dari kitab Esther ini ya adalah setelah kitab Nehemia dalam Alkitab Namun peristiwa-peristiwa di dalamnya itu terjadi kira-kira 30 tahun lebih awal daripada peristiwa yang dicatat dalam kitab Nehemia Ya jadi cerita ini berlangsung dalam kerajaan Persia dan kebanyakan peristiwa ini terjadi di istana raja di Susan yaitu di ibu kota Persia Jadi kita kemarin sudah selesai dengan Nehemia namun kisah di kitab Esther ini terjadi sebelum zamannya Nehemia di Jerusalem Karena kitab Esther ini terjadi justru di Persia saudara ya ketika ya bangsa Israel sedang dalam pembuangan Dan akhirnya ya terjadilah kisah-kisah dalam kitab Esther ini dan ditulis ya dan kita akan sama-sama belajar Dan ya melihat tentang kisah dari Ratu Esther ini dan kisah percintaannya dengan raja ketika mereka ada dalam istana Kita buka bersama Esther pasal yang pertama ya dan disana ceritanya kisah tentang Ratu Wasti dibuang Esther pasal yang pertama ayat yang pertama Pada zaman Ahasiveros dialah Ahasiveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Etiopia Jadi Raja Ahasiveros ini ya memegang kekuasaan yang cukup besar dan dia merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Etiopia Pada zaman itu ketika Raja Ahasiveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan Bagi semua pembesar dan pegawainya tentara Persia dan media, kaum bangsawan dan pembesar Semua dari daerah itu hadir di hadapan Baginda Jadi saudara ya kisah dan cerita Esther ini dimulai pada tahun 483 sebelum Masehi Ya dan 103 tahun setelah Nebuchadnezzar membawa orang Yahudi ke pembuangan Jadi setelah Nebuchadnezzar membawa orang Yahudi atau orang Israel ke pembuangan Ya dan cerita ini dimulai saudara itu pada tahun 483 sebelum Masehi 54 tahun setelah Serubabel memimpin kelompok pertama orang-orang buangan pulang ke Yerusalem Jadi ya ini adalah setelah Serubabel membawa orang Israel dari pembuangan Ya dibawa kembali pulang ke Israel ya kisah ini saudara dimulai ya Dan ini di dalam kerajaan Persia ya bukan di Yerusalem 25 tahun sebelum Esther memimpin kelompok kedua orang-orang buangan ke Yerusalem Esther itu tinggal di kerajaan Persia kerajaan yang berkuasa di Timur Tengah Ya setelah kejatuhan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi Dan orang tua Esther itu mungkin berada di antara orang-orang buangan Yang memilih untuk tidak pulang ke Yerusalem Ya meskipun Kores Raja Persia telah mengeluarkan sebuah keputusan Untuk mengizinkan mereka melakukan hal tersebut Ya dan orang-orang buangan Yahudi memiliki kebebasan besar di Persia Dan banyak yang tetap tinggal karena mereka telah memiliki kehidupan yang mapan disana Atau karena takut akan perjalanan pulang yang berbahaya karena kampung halaman mereka itu jauh Jadi ketika Raja Nebuchadnezzar membawa ya orang-orang Yahudi ke pembuangan di Babel Dan pada waktu itu Babel jatuh dalam kuasa Raja Persia Sehingga sebagian orang ya pada waktu itu diizinkan pulang Saudara kembali ke Yerusalem Dan kedua orang tua Esther pada waktu itu memilih untuk tidak pulang ke Yerusalem Tapi mereka tetap tinggal di Persia Saudara ya Dan ya pada waktu itu Raja Asiweros itu berkuasa disana Dia mengadakan perjamuan makan mengundang seluruh pemimpin-pemimpin daerah Ketua-ketua wilayah dan kepala-kepala daerah Itu semua diundang bahkan seluruh tentaranya Ya itu diundang untuk datang makan di kerajaannya Saudara Ya ayat yang keempat disamping itu Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang semerbak Berhari-hari lamanya sampai 180 hari Ya jadi bagi sebagian Raja pada waktu itu mereka yang sudah cukup sukses Mengadakan pesta seperti ucapan syukur Tapi sekalian itu juga pameran Dia pamerkan kekuasaannya Dia pamerkan kekayaannya, istananya, kekuatan militernya Itu semua dipamerkan di dalam acara pesta itu Saudara Bahkan ya saking luar biasanya itu sampai 180 hari Ya acara pesta itu diadakan Ya dan setelah genap hari-hari itu Maka Raja mengadakan perjamuan lagi tujuh hari lamanya Bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng susan Daripada orang besar sampai pada orang kecil Bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan Jadi setelah undangan-undangan dari orang-orang penting Ya dari daerah-daerah lain itu selesai Dia membuat acara ucapan syukur tujuh hari tujuh malam lagi Ya dan itu mengundang semua rakyatnya Ya dan para pembesar-pembesarnya itu diadakan di dalam ya kerajaannya di pelataran Yaitu di taman istana ya yang bertempat di benteng susan itu Ayat 6 Di situ ritual mirai Di situ Jadi segala acara-acara dilakukan Ayat 6 berkata Di situ tirai mirai Ungu tua yang terikat dengan tali lenan Halus dan ungu muda Bergantung pada tombol-tombol perak Di tiang-tiang marmer putih Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam Marmer putih, gewang dan pelinggam Ya minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna Dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah Sebagaimana layak bagi raja Ada pun aturan minum ialah tiada dengan paksa Karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam Supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang Jadi tidak ada paksaan saudara untuk perayaan itu Ya mereka itu boleh minum dan lain sebagainya Ahasiverus ini ya adalah Ahasiverus Agung Dan dia adalah raja kelima di Persia saudara ya Dia ini orangnya sangat sombong ya dan juga angku saudara Seperti yang kita lihat dari berbagai peristiwa di pasal yang pertama ini Ya istana istananya itu dipamerkan ya Dan istana musim dinginnya itu adalah ya di Susan ya Dimana dia mengadakan perjamuan makan dan diceritakan tadi ya Bahwa raja-raja Persia seringkali mengadakan perjamuan makan besar Dan sebelum mereka berangkat berperang Ahasiverus itu mengadakan serangan terhadap Yunani setelah armadanya memperoleh kemenangan besar Dan dia ya akhirnya ya di kalahkan di Salmanis ya Pada tahun 480 dan harus kembali ke Persia Dan pada waktu Esther ya menjadi ratu pada tahun 479 Kita lihat dalam konteks ini ya yang namanya itu Benteng Susan Itu berarti adalah ya istana atau tempat ya dia tinggal Dan ya Benteng itu tempat perlindungan tempat dia berdiam dan tinggal disana Dan perayaan itu berlangsung cukup lama saudara Dikatakan tadi 180 hari ya karena tujuan sebenarnya itu adalah Merencanakan strategi perang untuk menyerbu Yunani Dan menunjukkan bahwa raja memiliki kekayaan yang cukup besar Ya untuk melakukan ya peperangan melawan bangsa-bangsa lain Dan dia juga memamerkan ya semua kekayaannya Dan dia semua kekuasaannya Sebab berperang itu bukanlah cara untuk bertahan hidup Namun berperang merupakan sarana untuk mendapatkan lebih banyak kejayaan Nama besar dan juga kekuasaan wilayah pada zaman itu saudara ya Dan dikatakan disana ya Persia itu adalah satu kekuatan dunia pada zaman itu Ya dan rajanya yang adalah pusat dari kekuatan itu Merupakan salah satu dari orang-orang terkaya di dunia Bayangkan pada waktu itu Persia memiliki sebuah kekuatan militer Ya bahkan kejayaan, kemuliaan ya Tapi Asiwerus ini adalah seorang raja yang sombong saudara ya Dan dia memamerkan semua Pada zaman itu Persia ini merupakan simbol kekuatan dunia Ya dan rajanya itu adalah pusat dari ya kejayaan Dan dia juga adalah orang terkaya di dunia pada zaman itu saudara Raja-raja Persia senang memamerkan ya pencapaian, kekayaan, kejayaan Bahkan mengenakan batu-batu permata yang berharga dijanggut mereka loh Ya pada zaman itu bahkan dijanggutnya itu dipakaiin berlian-berlian saudara ya Perhiasan itu merupakan tanda ya kesuksesan dan kedudukan bagi para raja-raja pada zaman itu Bahkan para prajurit juga mengenakan sejumlah besar perhiasan emas dalam pertempuran Ya dan dikatakan di sana ya pada waktu itu dan raja itu mengadakan perjamuan minum Dan semua itu tidak boleh dengan paksaan Tetapi dengan menurut keinginan setiap orang untuk makan minum Ayat 9 juga wasti sang ratu mengadakan perjamuan Bagi semua perempuan di dalam istana raja Asiweros Pada hari yang ketujuh ketika raja riang gembira hatinya Karena minum anggur bertitah laba ginda kepada mahun mehunam Bisa, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas Yakni ketujuh sida-sida yang bertugas dihadapan raja Asiweros Supaya mereka membawa wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan Menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar Karena sang ratu itu sangat elok rupanya Nah di dalam pesta itu ketika mereka sedang bergembira Bergembira, riang, raja juga sedang bergembira, lagi minum anggur Dia menyuruh kepada sida-sidanya, kepada dayang-dayang Untuk membawa ratu wasti dengan memakai mahkota kerajaan yang luar biasa Untuk dipamerkan kecantikannya Karena memang wasti ini adalah ratu yang sangat cantik dan elok Ayat 12 Tetapi ratu wasti menolak untuk menghadap Menurut tiktah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-api lah murkanya Ayat 13 Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana Orang-orang yang mengetahui kebiasaan Ya zaman Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja Dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum Ada pun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena dan Memukan Ya ketujuh pembesar Persia dan media Yang boleh memandang wajah raja Dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan Tanya raja apakah yang harus diperbuat atas ratu wasti Menurut undang-undang karena tidak dilakukannya titah raja Ahasiveros Yang disampaikan oleh sida-sida Ayat 16 Maka sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu Ya wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja Ya melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa Yang di dalam segala daerah raja Ahasiveros Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan Sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya Apabila diceritakan orang bahwa raja Ahasiveros menitahkan Supaya wasti sang ratu dibawa menghadap Ya kepadanya tetapi ia tidak mau datang Saudara ya Jadi disini kita lihat ya bahwa Pada zaman itu keputusan raja atau keinginan raja adalah sesuatu yang harus dan tidak boleh ditolak Tapi ya raja menjadi sangat marah dan murka ketika Dia menyuruh membawa ratu wasti ke hadapan seluruh pembesar Ke hadapan seluruh rakyat untuk dipamerkan kecantikannya Tapi ratu wasti ini tidak mau dan dia menolak Ya dan akhirnya Ahasiveros meminta pendapat kepada para tua-tua Dan semua orang yang ada pada waktu itu yang dianggap sebagai penasehat-penasehatnya Ya itu dia meminta pendapat apa yang harus dilakukan terhadap ratu ya dengan kejadian itu Ya dan berbagai dokumen Yunani kuno menyebutkan bahwa istri Ahasiveros Dengan sebutan armertis ya kemungkinan bahasa Yunani itu adalah wasti Ya diturunkan dari kedudukannya Tetapi dia disebut kembali dalam catatan-catatan kuno sebagai ibu suri Selama pemerintahan anaknya Arta Hastata Arta Sasta Dan menggantikan Ahasiveros menjelang akhir pemerintahan Ahasiveros Entah karena Esther meninggal atau wasti melalui anaknya mendapat kembali pengaruhnya yang telah hilang Jadi memang ya ratu wasti ini sempat hilang ya dari kedudukannya di istana Dan beberapa penasehat dan pejabat pemerintah itu ya mereka itu memberikan Masukan kepada raja saudara ya dan akhirnya Dikatakan mereka berkata bahwa ya ratu wasti itu bukan hanya menolak raja Tetapi dia bersalah terhadap seluruh rakyat dan juga seluruh pembesar undangan daripada raja Ya dan kita lihat disini ya Ahasiveros mengambil sebuah keputusan yang Ya dalam keadaan dia sedang minum anggur yang banyak Dan membuat satu keputusan yang gegabah sebenarnya Ratu wasti itu menolak untuk memamerkan diri di hadapan pesta dan semua tamu Ya laki-laki yang diadakan oleh raja Kemungkinan ya karena memang adat istiadat Persia melarang perempuan muncul di hadapan kumpulan umum Yaitu para lelaki-lelaki Nah pada waktu itu raja sedang berada di depan para lelaki ya Dan ratu wasti ini menolak saudara Karena itu gak sesuai dengan ya konteks adat di Persia pada zaman itu Tapi Ahasiveros membuat sebuah keputusan yang sangat tergesa-gesa Dalam keadaan dia minum ya anggur yang banyak mungkin dia setengah mabuk Dan ini murni didasarkan pada perasaan Ya mungkin ya karena dia pengen ya orang lihat kecantikannya Tapi dia lupa bahwa itu ya tidak sesuai dengan tradisi Dan akhirnya konflik antara adat istiadat Persia dengan perintah raja ini Menempatkan ratu wasti ini dalam situasi yang sulit Ya dan dia memilih untuk ya menolak suaminya pada waktu itu Yang sudah setengah mabuk ya dan berharap bahwa sang suami akan sadar nanti Dan sebagian orang berpendapat bahwa ratu wasti ini sedang ya Pada waktu itu juga dia sedang hamil artah sasta ya Yang pada waktu itu diperkirakan lahir pada tahun yang 483 sebelum masehi Dan sehingga dia tidak ingin terlihat oleh umum dalam keadaannya yang seperti itu Tapi apapun alasannya sodara tindakan wasti dianggap adalah pelanggaran Ya protokole raja yang juga menempatkan Asiweros dalam situasi yang sulit pada waktu itu Jadi begitu akhirnya dia mengeluarkan perintah sebagai seorang raja Persia Maka dia tidak bisa menariknya kembali sodara Ya sementara bersiap-siap untuk ya pada waktu itu dia mau juga berperang melawan Yunani Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat rumit Karena pada waktu itu Asiweros membuat keputusan memanggil istrinya Untuk dipamerkan di depan para lelaki pembesar-pembesar yang lain Itu dalam keadaan dia sedang minum banyak ya anggur Ya dan tidak mungkin juga Ratu Wasti itu menolak perintah raja Kalau dia tidak dalam keadaan yang memang juga terdesak Ya tadi karena adat istiadat dan juga diperkirakan dia sedang hamil Anaknya yaitu Raja Arta Sasta ya anak Asiweros pada zaman itu Jadi mungkin dia tidak mau terlihat dalam keadaan ya mungkin lagi hamil dan lain sebagainya Tapi situasi ini menjadi sulit karena itu perintah raja yang tidak boleh dilanggar Terjebak dalam ya satu keadaan yang ya tidak dapat di Apa ya tidak ya tidak bisa dipungkiri ya dan Asiweros memiliki otoritas atas istrinya Ya walaupun itu secara adat mungkin ya dilarang Tapi dalam pengaruh anggur yang sudah banyak Asiweros membuat satu keputusan yang sangat salah ya Dan dia meminta pendapat dan mereka berkata ya harus dihukum Karena dia bukan hanya memperlakukan mempermalukan raja di depan orang Tapi dia juga mempermalukan rakyat Persia dan menurut para tua-tua itu mereka berkata Nanti para wanita lain akan ikut-ikut tidak taat kepada suaminya Kalau suaminya suruh A mereka akan memberontak karena mereka lihat dari contoh ratu wasti ini sodara Dan ayat 18 berkata pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan media Yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya Sehingga mereka akan berlarut-larut penghinaan dan kesengsaraan Ya ayat 19 jikalau baik pada pemandangan raja hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan Di hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan media Sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa wasti dilarang menghadap raja Asiweros Dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain Yang lebih akan diberikan kedudukan ratu wasti itu kepada orang lain Yang lebih baik daripadanya Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya Alangkah besarnya kerajaan itu Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka Daripada orang besar sampai kepada orang kecil Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat kesegenap daerah kerajaan Tiap-tiap daerah menurut tulisannya Dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya Bunyinya setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya Dan berbicara menurut bahasa bangsanya Saudara ya tanpa disadari Keputusan itu ternyata Menimbulkan satu reaksi yang cukup besar Dan dianggap bahwa kalau raja tidak menghukum ratu Maka semua wanita tidak akan Tunduk kepada suami Sehingga pada waktu itu Raja terpaksa memberikan penghukuman Dengan konsekuensi bahwa ratuasi dianggap tidak taat kepada suaminya Dan harus dihukum Sehingga Dia diturunkan dari jabatannya sebagai permasyuri Dan raja akan mencari penggantinya Mahkotanya diambil Dan dia dianggap sebagai orang biasa Yang tidak ada apa-apanya lagi di istana Kita melihat disini saudara Raja-raja Timur Tengah Sering ya tidak memiliki Hubungan memang yang erat dengan istri-istri mereka Sehingga Asiweros menunjukkan hal ini Ya karena dia memiliki Memang mungkin banyak Banyak harim ya Atau Gundik-gundik Tetapi ya Ratu Wasti ini kan sebenarnya adalah Ratu Pada zaman itu Raja bisa memiliki banyak istri Tapi yang menjadi ratu hanya satu Dan akibat dari ketidaktaatan Ratu Wasti kepada suaminya Apapun alasannya Dia kehilangan kedudukannya sebagai ratu Dan akhirnya tempatnya akan diganti oleh Ya orang lain saudara Kita belajar dari sini Banyak hal yang pertama Sebagai pria Jangan ya membuat Mengambil keputusan dalam keadaan Mabuk ya atau apapun itu Ya dan Juga jangan Akhirnya kita ini Ya Tergesa-gesa mendengarkan nasihat dari orang-orang yang Ya mungkin Ya Apa ya Kalau dianggap benar ya mungkin Benar Tapi Ya terjadi hal yang sebenarnya Tidak sepatutnya Tapi kita juga tahu dan percaya bahwa Ya Tuhan terus bekerja dalam segala perkara Karena itu mari kita sungguh-sungguh untuk Meminta tuntunan dan hikmat Tuhan Dalam kita juga menjalani hidup kita ini saudara Sehingga Ya Akhirnya Diedarkan seluruh surat Di berbagai kerajaan Yang dalam kuasa Raja Asiweros Agar semua Istri-istri itu harus tunduk kepada suami Dalam permintaan mereka apapun itu saudara Dan ya kita lihat bagaimana nanti Esther akan masuk dalam kerajaan Asiweros Kita akan melanjutkan besok Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur buat malam ini Bahwa firman Tuhan menonton hidup kami Kami belajar dari kisah Raja Asiweros Yang dalam pengaruh Anggur atau minuman Dia telah membuat satu keputusan yang salah Dan akhirnya itu berdampak kepada istri Atau ratunya sendiri Ya dan kami belajar Tuhan Bahwa kami sebagai para suami-suami hari ini Untuk bertindak bijaksana sesuai dengan firman Tuhan Tidak membiarkan diri kami dikuasai oleh semua minuman Ataupun apapun yang dapat membuat kami kehilangan Hikmat Tuhan Sebagai istri juga ajar kami Tuhan Untuk selalu tunduk kepada suami Di dalam kebenaranmu Bapak Agar juga kami Boleh menjadi istri-istri yang membawa dampak Dalam keluarga kami Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan hari ini Biarlah kami suami-istri menjadi penolong yang baik Kami berdoa Tuhan Buat setiap rumah tangga malam ini Hamba berdoa Jemaat mesbah doa Dalam rumah tangga mereka Tuhan tolong Tuhan menjadi kekuatan Agar kami semua boleh berkenan di hadapan Tuhan Berkati para suami Menjadi suami yang takut Tuhan Istri-istri takut Tuhan Anak-anak takut Tuhan Kami berdoa Biar rumah tangga kami mengalami pemulihan demi pemulihan Juga kami berdoa Tuhan Untuk setiap rumah tangga Setiap orang yang sedang mengalami masalah keuangan Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan Yang ingin menjual aset Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik Kami berdoa Tuhan Tuntun setiap hidup kami Agar kami boleh berjalan dalam kebenaranmu ya Bapak Berkati Tuhan Setiap anak-anakmu yang ada dalam Sakit penyakit hari ini Tuhan sembuhkan Tuhan Kami percaya dalam nama Yesus Bilur-bilurmu sanggup menyembuhkan Mari letakkan tangan di bagianmu siang sakit Saudara Dan berkatakan Aku percaya dalam nama Yesus Ada kesembuhan Berkati juga Bapak Setiap anak-anakmu Yang sedang ada di dalam Masa-masa Pergumulan yang berat Biar Tuhan menjadi jawaban Yang ingin keluar dari dosa Tuhan lepaskan dari segala keterikatan dosa Biarlah hidup kami boleh merdeka di dalam Kristus Kami berdua buat mereka yang rindu punya keturunan Punya anak bukakan kandungan yang tertutup Tuhan berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia Lawatanmu tercura dari Sabang sampai Merauke Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan Beri roh takut akan Engkau Semua pejabat pemerintah di atas bangsa kami Beri roh takut akan Tuhan Bahkan di atas semua bangsa-bangsa di dunia Di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Biarlah juga roh takut akan Tuhan ada Dan kami berdoa biar terjadi hujan pertobatan Di semua bangsa Tuhan Agar orang-orang berbalik kepada Tuhan Meninggalkan dosa-dosa mereka Terima kasih Bapak Karena itu kami membuka hati dan tangan kami Malam hari ini Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah Dari ala Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan ala rohol kudus turun atas hidup kami Mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin, amin, amin Tuhan Yesus memberkati Saudara Shalom dan Immanuel Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku menyembahmu Selamanya ku menyembahmu Kau yang menyembahmu Kau yang menyembahmu Terima kasih.